Di Sanggar Sederhana yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madin inilah Herlin Susilowati yang meneruskan usaha ayahnya Sejak lulus dari bangku sekolah menengah atas, menuangkan kreatifitasnya membuat wayang dari ukuran mini 10 cm hingga yang berukuran besar mencapai 3 meter Herlin yang duduk di atas kursi roda karena penyakit polio yang dideritanya sejak kecil ini, tetap tegut berkarya menggunakan medium limbah kertas karton dan limbah sisa kulit kambing menjadi kerajinan wayang yang bernilai jual. Dalam sehari, Herlin mampu membuat 5-10 wayang dari berbagai tokoh pewayangan. Untuk jenis variasi wayang buatan Herlin beraneka ragam, mulai dari souvenir pernikahan, gantungan kunci, hiasan mobil, dan dekorasi dalam bimkai. Melalui tokoh-tokoh sekitar dan media sosial, pemasaran wayang buatan Herlin ini sudah merambah ke berbagai kota bahkan keluar pulau, di antaranya Madura, Jakarta, Kudus, Jambi serta Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!